Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati melalui ujian penyempatan yang kita bersama-sama di akhir-akhir. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya ajak kita berkatakan bersama-sama visi tahun 2019. Katakan bersama-sama tahun 2019. Tahun 2019. Tahun kelahiran yang baru. Tahun kelahiran yang baru, pasti terjadi. Bagi saya, keluarga saya, usaha pekerjaan saya, pelayanan saya, dalam nama ini, betul-betul. Nah, sudah dikasih Tuhan, karena kita ada dalam tahun kelahiran yang baru, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Saya ingin kita baca dari 2 Korintus Pasal yang ke-5 ayat 17. Bagaimana tahun kelahiran yang baru, salah satu ayat kunci yang Tuhan berikan. Dari 2 Korintus Pasal yang ke-5 ayat 17. Kita baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dengan Kristus, Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlaru, yang lama sudah berlaru, yang lama sudah berlaru, sekarang yang baru sudah datang. Kita sebagai ciptaan baru, itu punya identitas yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita dilahirkan oleh roh, roh kudus termaterai, roh kudus ada dalam kita. Dan oleh kuasa roh kudus dalam kita, kita mulai membangun kehidupan manusia barang dari ciptaan baru. Saya berdoa hari ini, setiap kita disingkapkan, siapa kita seharusnya sebagai ciptaan baru, seturut dengan identitas kita. Karena itu saatnya kita baca 1 Petrus Pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sudah wajah yang keras, 3, 4. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imanat yang akan terjadi, bangsa yang khusus, umat yang punya alas diri, supaya kamu mengibatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah membawa kamu keluar dalam itu ke-8, kepada terangnya. Saya mau ajak kita baca sekali lagi, tapi kata kamu diganti kami. Ya, oke kita baca ya. Kamu ganti kami, 3, 4. Tetapi kamilah bangsa yang terpilih, imanat yang akan terjadi, bangsa yang khusus, umat yang punya alas diri, supaya kami mengubahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah membawa kami keluar dalam itu ke-8, kepada terangnya. Dan ajak kita baca sekali lagi. Dalam bahasa Yunani, kata gereja itu dari kata iklesia, yaitu umat yang dipindahkan keluar dari ke-8, kepada terang. Jadi dari ayat ini kita baca, kita adalah gereja Tuhan, yang ditebus, dipindahkan dari ke-8, kepada terang. Kita ditebus oleh darah Yesus, oleh pengorban Yesus di kayu salib. Itulah yang membawa kepada kita keselamatan yang kekal. Amin. Perum bangsa Israel akan keluar dari Mesir setelah melalui perbuatan yang sekian lama. Dan malam terakhir sebelum mereka keluar, Tuhan memberikan tulah yang terakhir kepada umat, kepada orang Mesir. Dimana ada malaikat maut datang ke seluruh negeri itu, dan anak seluruh orang Mesir semua dibinasakan. Orang Israel akan disuruh? Disuruh mengoleskan darah di palantipun oleh darah dari anak domba yang tidak bercacat, yang mereka sendiri mengorbankan, darah itu dioleskan. Lalu mereka berperjamuan di rumah mereka malam itu. Dan rumah dimana ada darah itu dioleskan. Anak seluruhnya tak lagi. Tapi semua orang Mesir, anak seluruh dari manusia sampai hewan mati. Malam itu cerita tanpa misal luar biasa. Sehingga akhirnya orang Mesir bilang, beneran, jangan malam-malam lagi. Orang Israel itu pergi. Dan kisah itulah, malam dimana orang Israel mengalami korpasan, itu yang dipakai istilah pesah dalam bahasa Israel. Ibrani. Dan karena itulah orang Israel merayakan pasca. Pesah, pasca. Artinya mereka itu dibebaskan, dilumpuhkan dari maut, dan mereka kemudian dari Mesir, mereka dibawa ke tanah perjanjian. Sebenarnya kita orang Kristen juga, kita punya yang namanya pesah, pasca. Yaitu ketika Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Darah yang tercurah menghapus dosa kita, dan membawa kita keluar dari bergelapan ke barat perang yang ajaib. Saudara dikasih Tuhan, kita itu telah dipebus. Kita itu disebut ciptaan yang baru. Katakan amin. Ciptaan baru itu harusnya memiliki identitasnya baru. Saya berdoa setiap kita mengerti identitas kita seharusnya. Ada empat hal yang dikatakan dalam ayat ini. Dikatakan, Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang kudus. Dan kamulah umat kepunyaan alam sendiri. Ini identitas. Yang pertama yang saya jelaskan bersama-sama, itu adalah kita adalah umat atau bangsa yang terpilih. We are a chosen generation. Kita adalah bangsa yang terpilih. Dipilih dari sekian miliar umat manusia. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Mungkin kita bertanya, Pak Garita, tahu dari mana saya dipilih Pak? Pokoknya, kalau saudara ada di sini, saya percaya sudah dipilih Tuhan. Saudara jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mengimani pengorbanan Yesus di kayu sara untuk menembus kita. Saudara sempat mendengar Injil itu, atau orang tua saudara mengajarkan, atau saudara dari kecil dipanggap sekolah minggu, sehingga kenal Tuhan Yesus. Saya beritahu saudara, itu karena saudara orang pilihan Tuhan. Amin. Jadi kita apa yang bisa memilih? Kita berkata, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tuhan memilih kita semua. Amin. Kayak kita yang coba, mana bisa kita milih? Waduh Tuhan, kalau boleh saya lahirnya di Amerika aja. Ya. Kalau mungkin lahir di, wah Amerika, lahir di New York, Tuhan. Jangan dipademangan. Gak bisa milih, sebenarnya gak bisa milih. Tuhan yang menetapkan, itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Gak ada seorang punggung yang kita bisa milih. Kita juga menjadi warga kerajaan sunka. Kita jadi warga kerajaan sunka. Semua karena anugerah Tuhan. Kita amin. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia, dan Injil diberitakan, termasuk kepada kita semua. Saya juga ada di sini. Saya tahu, saya orang pilihan Tuhan. Saya mendengar Injil, dan saya percaya, apa yang semua mendengar Injil, itu orang pilihan belum tentu. Karena ada yang dengar juga gak percaya. Tapi waktu dia responnya, dia percaya, saya, dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau jadi penyanyi lagu lama. Laku lama. Kita dipilih dari seluruh bangsa, dan kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dari tuduskan yang membawa kemuliaan. Hanya bagi dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sempat kami. Pujaan kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sempat dan pujaan kami. Beri tombol tangan buat Tuhan. Kita dipilih dari sini. Kasih saja menurutkan kiri. Anda orang pilihan. Kami sudah dipilih. Karena itu orang pilihan. Harusnya bangga. Amin. Kita harus bangga. Itu orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang Islam. Begini tahu. Islam. Dio-dio. Gak boleh orang tahu. Saya orang Islam. Wah ini. Ini gak ngerti. Kalau dia ini orang pilihan. Amin. Orang pilihan bangga. Loh kenapa emang? Kalau saya percaya Yesus apa? Ya. Ketemu orang lain. Saya gak pernah hakim mintaan. Saya percaya Yesus. Saya pergi ikut Tuhan. Oh itu luar biasa. Terima Tuhan bilang ini. Barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia. Aku juga malu mengakui dia di hadapan Bapak. Dan mereka yang gak malu mengakui aku di hadapan manusia. Aku juga tidak malu mengakui dia di hadapan Bapak. Saya pernah kata-kata orang pilihan. Di restoran. Waduh. Kalau doa nanti ketahuan orang pilihan. Tapi gimana caranya? Ah gue jatuhin garbun. Dek. Ya bener garbun. Gue hitungan lu garbun di bawah doa. Dora-dora. Kenapa malu saudara? Amin. Saudara. Alkitab berkata gini. Kamu adalah perang dunia. Kota di atas keunggak mungkin tersebut. Dan dikatakan. Gak mungkin orang tuh. Memiliki pelita menyimpannya di bawah ganteng. Di bawah ini. Tepat hidur. Gak mungkin. Pelita itu harus menjadi terang. Kita loh orang pisan. Terjadi terang. Waktu kita lakukan perbuatan yang baik. Lalu orang. Orang aku bilang. Ya bilang orang pisan. Nah yang repot kan sekarang namanya Yohanes. Matius. Namanya Petrus. Tapi dikejar. Waduh. Namanya nama Alkitab gitu. Kideon. Wah. Namanya nama Alkitab gitu. Yusuf. Ya. Namanya luar biasa. Abraham. Ini zaman tahun gak tau. Heran. Harusnya. Kita di bangsa pilihan tahu. Bahwa kita harusnya menjadi terang. Amin. Dimanapun kita berada. Hal yang kedua. Kita disebut bangsa yang kudus. Saya lompat dulu. Tiga aja. Jadi bangsa yang kudus. Alkitab berkata. Kamulah bangsa yang kudus. You are a holy nation. Namanya juga bangsa yang kudus. Nature-nya adalah kudus. Amin. Amin. Ya sama sama kayak gini. Orang kulit hitam. Ya namanya kulit hitam warnanya hitam. Itu mejernya demikian. Orang kulit putih. Nah mejernya kelihatan. Puning ya. Ya. Kalau dibilang. Waduh. Ini joran orang. Orang Jerman asli. Tidak. Keliantan. Itu menerawakan. Identitasnya juga jelas. Saya orang Jerman asli. Tidak. Satu kudus. Alkitab berkata. Babi itu selalu kembali kepada kubangan. Selalu dimasuk kubangan kotor. Begitu kena kotor. Aduh enak-kade. Itu babi. Bukan samcan. Lain itu udah dikorbankan. Kode-kode. Alkitab harus makan kami. Setelah dikasih Tuhan. Itu mejernya. Kalau kita tahu mejernya kita kudus. Sebagai bangsa yang kudus. Itu namanya kaki masuk comberan kotor. Langsung. Aduh. Kenapa kok kotoran dua cara cuci. Bersih. Bersih. Karena kita tahu mejernya. Kita gak bisa kotor begitu. Kalau orang bisa tahu mejernya. Dia bangsa yang kudus. Ketika dia jatuh dalam dosen. Dia langsung ngesel. Aduh. Kenapa gak bisa jatuh. Cepat-cepat kembali. Cepat-cepat bertobat. Karena tahu mejernya kudus. It all just tahu. Identitasnya. Karena itu jalan. Jangan. Jangan. Cepat bertobat. Kalau sadar. Aduh salah. Saya tahu apaan. Kita ampun sama Tuhan. Kembali. Karena itu tadi. Kita tahu mejernya. Kita bersih. Mejernya kita kudus. Udah jangan main-main di situ. Yang mengerti katakan amat. Amin. Kita berkata kuduslah kamu. So, aku. Kata kudus. Aku harus hidup sesuai dengan mejernya. Jangan lagi sama dengan dunia. Kita berubah. Kita mau hidup yang berkenan kepada kita. Amin. Semuanya sia-sia. Dan tak berhati. Ku berhati. Hidup ini. Ku letakkan. Pada nisbahmu, ya Tuhan. Carilah padaku seperti. Yang kau ingin. Boleh angkat tangan kita. Satu tangan taruh di dada. Katakan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti. Yang kau ingin. Boleh angkat tangan. Jadilah padaku seperti. Yang kau ingin. Yaitu identitas. Sebagai bangsa yang kudus. Yang mau katakan. Amin. Sekarang yang ketiga. Identitas kita. Disebut kita itu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah imamat yang rajani. Imamat itu adalah pelayanan imam yang rajani. Pelayanan imam itu dalam perjanjian lama. Imam itu menjadi perantaran. Umat kalau membawa korban kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan. Melalui imam. Imam yang membawa korban atau permohonan kepada Tuhan. Sebaliknya dari Tuhan untuk menyampaikan teguran. Menyampaikan pengajaran. Menyampaikan asehat. Juga melalui imam atau para nabi. Jadi ada perantaran. Sudah dikasih Tuhan. Apa artinya. Kalau kita lebih sebut imamat rajani. Dalam perjanjian apa? Ketika Tuhan harus mati di kayu saling. Ketika Tuhan Yesus. Itu dikatakan tirai bayi suci terbelah. Tirai bayi suci terbelah itu arti gambaran. Terbukanya hubungan. Antara manusia dengan Tuhan. Tidak lewat imamat. Kita bisa langsung. Kalau kita disebut imamat yang rajani. Maka artinya kita punya akses langsung kepada Tuhan. Amin. Tidak perlu pengantara lagi. Sudah bisa langsung sama Tuhan. Sebab perantaran kita adalah Yesus. Maka datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena itu nama jaminan perantaran kita. Yang menjadi pengantaran kita dengan Allah. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita doa. Doa langsung. Sudah tidak zamannya lagi. Sudah. Karena kalau kita mengerti identitas kita. Imamat rajani. Itu sudah tidak zamannya lagi. Kiti doa. Saya titip doa ya Pak. Ya lo kenapa mesti titip. Kan kamu sendiri bisa. Ya Pak malu gak temukan Tuhan. Doa. Enggak. Kita udah punya akses langsung. Lo usah titip-titip. Amin. Amin. Kalau minta dukungan doa. Boleh. Sudah datang sama kepala. Ya. Baikin Pak. Kalau dukung doa saya Pak. Doakan saya Pak. Berarti nak malam ini Pak. Sudah saya kuat. Oke. Tapi kita sendiri harus doa. Amin. Boleh. Teman-teman sebanyak mungkin aja. Dukung dalam doa. Ini pengorangan rohani. Ini saling menghadapi ini. Boleh. Saling mendukung. Saling mendoakan. Itu hal kita berkatakan. Tapi kita pribadi. Punya akses. Langsung kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah. Oh itu luar biasa. Itulah pelayanan imam. Amin. Imam juga. Kita bisa mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain kepada Tuhan. Supaya orang diselamatkan. Orang dibunuhkan. Yang menarik adalah. Katanya bukan sekedar kitanya. Adalah imamah. Perjanjian baru. Tapi kita. Adalah imamah yang rajani. Dalam bahasa Inggris. Royal. Priesthood. Royal artinya. Punya. Kuasa. Atau otoritas kerajaan. Punya. Darah. Ataupun wibawa kerajaan. Bukan biasa-biasa. Ya kalau namanya raja itu. Atau. Pak sawan. Itu pasti punya kuasa. Punya otoritas. Kalau saudara. Sedang menjelamkan orang sakit. Apalagi orang dikosei roh jahat. Udah gak lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Bebaskan dia yang berikan. Tolong Tuhan. Saya mau beritahu benar-benar. Kuasa itu kita miliki. Karena kita imamah yang berajari. Amin. Kamu lihat orang itu. Langsung pakai kuasa. Dalam nama Yesus. Sekala roh sakit penyakit. Dihancurkan. Dalam nama Yesus. Roh jahat. Masih membelum. Keluar. Keluar. Masih. Gak ada yang ambil. Amin. Pak. Saya dulu masuk atas. Kali malam keluar. Beci. Takut Pak. Kalau masih ada yang takut. Waduh. Ini. Kita harusnya meredih. Kita ngejernya. Amin. Saudara. Kalau rasa mulai ini. Gak enak. Gak enak. Jangan takut. Roh yang di dalammu lebih besar. Daripada rohnya. Masih. Bahasa rohora. Bahasa kaya. Rala. Aku tolak. Aku usir. Kalau tidak. Pergi. Dalam nama Yesus. Kita punya otoritas. Pas. Saya takut Pak. Lihat. 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 Bayangannya ada di situ. Bayangannya apa? Samperin. Bayangan usir. Ini bayangan apa? Oh. Ini ada. Kita yang boki. Kita punya kuasa. Sekali. Sudah menggunakan kuasa. Itu. Iblis lah berani. Jangan rumah saudara. Kenapa dia berani? Karena dia ragu. Otoritas sudah berikan. Perlukan dikasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Percaya katakan amin. Amin. Halil-halil. Tuhan. 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 Kalau sudah melihat sesuatu yang gak lazim. Di usahamu gimana. Sudah pasti mulai. Ini ada. Ada selanjutnya. Ini ada yang gak beres. Ini ada apa? Mulai sudah gunakan otoritas. Saya akan lagi memakai hati. Aku berdoa dalam nama Yesus. Rumahku ini. Sudah ambil minyak kurang. Minyak apa aja lah. Pokoknya minyak. Ada satu orang yang pasti gak ada minyak. Pak. Cuma ada minyak wangi. Gak apa-apa. Wangi sekali yang kecuk. Iya. Itu sudah. Iya. Benar. Kenapa? Karena itu cuma tanda aja di dalam kita. Itu cuma sekedar tanah. Tapi otoritas itu ada apa lagi? Amin. 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 Sudah kan. Tak ada otoritasnya. Karena kita adalah orang yang dikatakan identitasnya adalah imamat yang raja. Amin. Misalnya kalau saya lihat KTP saudara begitu, lihat KTP atau tulisan Kristen. Kriisten. Buka KTP saudara. Karyawan. Karyawan. Kita punya otoritas. Kita punya jabatan itu. Sudah dikasih Tuhan. Mari hidup sesuai dengan panggilan itu. Alkitab gak berkata begini. Kamu akan menjadi imamat yang raja. Ayat ini gak berkata, you will become a royal priesthood. Kiriman Tuhan mengatakan, you are a royal priesthood. Amin. Kamu adalah. Amin. Bukan kamu akan menjadi roh. Waktu kita percaya Yesus bagi Tuhan yang diusulah. Saat itulah status itu berlaku pada kita. Karena roh kudus tinggal dalam kita. Dan percaya. Berikan tepuk tangan ke bawah kita. Katakan sama-sama. Aku percaya. Berikanmu atasmu melimpah. Kebajikan, keumurahan selalu mengikutimu. Ku puji kusambah kau Tuhan. Aku percaya. 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 dengan Allah sendiri. You are his own special people. Itu bahasa inggris. Ada kata special. Kalau special itu berarti gak biasa. Amin. You are his own special people. Kita nih spesial di mata Tuhan Kalau kita spesial di mata Tuhan Berarti Tuhan perlakukan kita spesial Kalau kita disebut spesial Berarti kita sangat istimewa berharga Amin Soalnya beli mata bak spesial aja lebih mahal Kalau aduh spesial Nah si korang spesial lebih mahal Kenapa spesial? Ada lebihnya, ada bedanya Saudara dan saya Itu adalah milik kepunyian Tuhan yang spesial Kalau kita spesial kita dijaga Kalau kita spesial dijaga Gak mungkin dibiarkan hasil Gak mungkin diberikan pusat Tuhan-Tuhan jaga Asal kita terus dekat kepada Tuhan Ya Saudara aja kalau punya barang spesial Ibu-ibu coba Punya tas yang spesial Udah tak bura mak beli tas spesial Pasti dijaga bener Gak mungkin tas ini gantungi pagar di luar Tuhan-Tuhan Tuhan pasti simpen dalam rumah Tahu Lihat ruangan yang AC Supaya gak lembab Supaya gak ada jamur Pasti serius tuh Walaupun barangnya mahal Amin Demikian tuh Tuhan menjaga dengan kasih Kita disebut Kenapa kita spesial Tuhan harus mati buat Tuhan Harganya begitu Tahu Karena itu Kita berkata gitu Mulia kan lah Tuhan Tegang tubuh Mulia kan lah Tuhan Nah orang yang istimewa ini Karena dia suka mengistimewa Tuhan Dia suka memenji Tuhan Makanya Tuhan tuh makin buat orang ini spesial Saudara dikasih Tuhan Diantara anak-anak Tuhan Pasti juga kadang-kadang Dia tuh diperlakukan spesial Kok hanya Tuhan sayang banget pada dia Saudara dikasih Tuhan Kenapa dia spesial Pasti ada sebabnya Karena dia suka memperlakukan Tuhan spesial Karena itu saudara Kalau mau Tuhan perlakukan dirimu spesial Perlakukan Tuhan spesial Banyak memuji Banyak menyembah Tuhan Banyak pemulihan Tuhan Bangun hubungan yang karib Yang intik dengan Tuhan Dalam hidup saya dan istri saya Ada orang-orang yang cukup spesial Dengan kita Ya Makin tahun makin banyak yang spesial Ya Makin Tuhan perusahaan Makin banyak lagi Saudara Nah yang repot Kalau saya lagi keluar negeri Sama istri saya Kali ke orang-orang pelayanan lama Nanti istri saya udah bikin daftar Biasa Daftar oleh-oleh Istri saya bikin saya yang stress Ya Jangan tinggal Kalau udah dibilang Wah Wah ke outlet Atau kemana Wah dia ke bagian cewek Dia ke bagian perkuan Lalu saya ke bagian Laki-laki yang dikasih WN Jangan lupa ya Yang buat ini Buat ini Buat ini Saya pusing Waduh Cari yang rada murah Yang mana ya Soalnya dikasih Tuhan Maksud saya Kenapa kami yang semua pikir Kenapa kita harus ini Karena mereka spesial Karena mereka spesial Kalau sudah spesial di hadapan Tuhan Tuhan itu selalu memberikan kejutan buat Tuhan Dia kasih Karena itu yang namanya Mujisat Berkat Tuhan Yang penyediaan Tuhan Tuhan selalu bikin excitement Hal-hal yang mengejutkan Supaya kita Makin bersuka cita Tuhan berkata kepada murid-murid Sampai sekarang Kamu belum meminta Suatu pun dalam nama Minta lah Maka kamu akan menerimanya Supaya penuhlah Suka cita Wah itu suka cita Karena doa yang dijawab Karena pertolongan Tuhan Tiba-tiba gak diduga Kadang baru ada di hati Bertimbul di hati Belum diucapin Tuhan kesediakan Itu orang yang spesial Setahu perlakuan Tuhan spesial Bisa terjadi Atas kita Saudara mungkin Mau sekolahin anak Semua begitu Untuk jalan Udah gak mungkin Udah gak memimpinnya Gak bisa Udah konteks sana Gak bisa Saudara nyerah Nyerah jangan Doa lagi Kalau sudah betul tahu Itu dari Tuhan Doa Nanti lihat Tuhan kasih perlakuan spesial Itu bisa ya pintu Dibuka sebentar Buat saudara Setelah urusan Sudah beres Ditutup lagi Pada orang yang spesial Tuhan bisa bikin gitu Amin Amin Pak saya lagi perlu ini Pak udah deadline Gak mau Tuhan bisa korong Kalau aku spesial Udah gak percaya Tuhan Berlakukan kau spesial Amin Saudara kasih Tuhan Saya kalau Hukum ini bisa panjang Karena saksian perbuatan Tuhan luar biasa Kita tuh bisa dibikin spesial Dan banyak hal Dari Tuhan Tapi sekali lagi Itu kalau kita Memperlakukan Tuhan spesial Konsekuensinya Saya ulangi Empat hal tadi Kalau kita tuh Bangsa pilihan Tuhan Kita harus bangka Dan kita harus hidup Menjadi perang Amin Hidup sesuai identitasnya Yang kedua Kita di bangsa yang kudus Hidup suci Jauhi dosa Tinggalkan segala kehidupan yang lama Yang mau katakan amin Amin Kemudian kalau kita Kerti identitas kita Imam dan Raja Melakukan sesuai Dengan paham Hidup sebagai Imam-imam Doakan keluarga Doakan Saudara-saudara Supaya mereka Dibawa datang Dibawa Tuhan Dan Gunakan kuasa Tuhan Untuk mengusir setan Buat tanda-tanda Mujizat Kita adalah Imam dan Raja Dan kalau kita adalah Umat Kepunyaan Al-Saudara Perlatukan Tuhan Spesial Banyak Ketemu Tuhan Banyak Dihadirat Tuhan Banyak Beribadah Memuji Menyembah Tuhan Sebab Yang saudara Lakukan pangkin Waktu datang Memuji Menyembah Tuhan Kita tuh Menyenangkan Tuhan Amin Bukan Menyenangkan manusia Ya Kalau ada suatu Suami yang bilang Yang mau ke gerejaan Namanya istri Yang nyenengin istilah Obat Menyenangkan Menyenangkan Tuhan Amin Sekarang itu Menyenangkan Tuhan Percayalah Tuhan disenangkan Istri sama Tuhan Istri juga gitu Tuhan disenangkan Suami sama Tuhan Anak-anak itu Tuhan disenangkan Orang tua Amin Orang-orang Sesuai identitas Dia akan mengalami Perbuatan Tuhan Karena itu Ayatnya Tadi Kalau dulu Kami Boleh Bagaimana Bahasa Inggris Yang luar biasa His old Special Ya Sekarang Bahasa Inggris Yang boleh Bikin Supaya Ratikan Kami 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 Baca Sama-sama 3 4 Supaya Aku Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar Dari Tuhan Saudara Banyak orang Bisa menceritakan Perbuatan Tuhan Tidak menceritakan Perbuatan Tuhan Yang besar Bukan karena Abang-abang Memang Karena gak punya Kesaksian Perbuatan Tuhan Yang ada Perbuatan Tuhan Bukan orang lain Bukan buat diri Sangat disayangkan Karena itu Hidup sesuai identitas Kita akan Melalami Perbuatan Tuhan Yang besar Dan Kita punya Banyak Bahan Untuk Diceritakan Perbuatan Tuhan Ini yang saya Mau katakan Ini yang saya Mengarik Jemaah Lakukan Sesuai Apa Tuhan Hidup Dengan Bangga Itu Tuhan Sekali Yesus Tetap Tuhan Berkauh Dengan Tuhan Lakukan Apa yang Diberintahkan Tuhan Kalau kita Melalungkannya Kita lihat Mujisa terjadi Mujisa terjadi Dan Saudara Dipakai Memberitakan Perbuatan Yang besar Tuhan Yang Mengerti Katakan Amin Mari kita Bapak Oh Oh Terima kasih Bersyukur Buat Firman Bersyukur Buat Kebenaran Firman Kami Sadar Tuhan Kami Semua Ada Di Tanah Anda Tuhan Dan Kami Telah Ditubus Menjadi Cipta Yang Baru Dan Kami Memiliki Identitas Yang Baru Hidupkan Hidupkan Semuanya Qual Dan memuliakan Tuhan lebih lama Tuhan meneraikan firmanmu dalam hati setiap tahun Sebentar kami akan masuk ke perjamanan kudus Perjamanan kudus adalah perjamanan Tuhan selingkuh Dan biarlah kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan Melakukannya dengan gentar Melakukannya dengan hati yang bersih, hati yang benar Tidak menyimpan dosa Kalau ada dosa yang diingatkan Tuhan Minta ampun di atas Tuhan Ampun setiap pelanggan Disengaja atau tidak disengaja Rendahkan diri kita di atas Tuhan Tuhan berkati semua jemua Layakkan kami kemasukan perjamanan kudus Terima kasih Dan Tuhan ingatkan hal yang kedua Lakukan perjamanan kudus ini dengan iman Artinya percaya kita bukan makan roti, minum anggur biasa Tapi kita makan tubuh dan darah, Yesus Dan itulah iman kita itu Yang menghasilkan kuasa Yang menyembuhkan Dan itulah iman kita Sebentar kita akan masuk ke perjamanan kudus Sedangkan para pelanggan Mari angkat tangan kita Kura basah kami Berdekati dari jemua Kalau ada yang sakit Kalau ada yang sakit Dengan iman Kau makan roti, minum anggur Kau terima buku pesat Terima kasih Terjadi dalam nama Yesus Jadilah sesuatu Terima kasih Tuhan Setiap permohonan doa Tuhan yang dengar Kami yang memasukkan perjamanan kudus ini Kami yang memasukkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan B�ang adonan doa Dan cempur Terima kasih Tuhan Lu tahu Bukan dengan demas perah Kau manapun zegin Terima kasih Tuhan Bukanku Terima kasih Tuhan Pemorbananku, ku telah mati Lati kau tahu, cara hidupku yang mahal Semuanya sia-sia, yang tak berhati Lati, hidup diri, ku retakkan Kayak beskaku, ya Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau imit Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.